Jadwal uji coba Timnas U17 Indonesia lawan Klub Rusia Torpedo U17. Erik Thohir update proses naturalisasi Jai Itzes dan Nata Nacoen ke Timnas Indonesia. Shinta Yong sukses bawa Timnas Indonesia naik 28 strip di ranking FIFA hanya dalam 2 tahun. Simak berita selengkapnya hanya di total Timnas. Jadwal uji coba Timnas U17 Indonesia lawan Klub Rusia Torpedo U17. Setelah sekitar 6 minggu berlatih dan melakukan pertandingan uji coba di Jerman, tim asuhan Bimasakti akan kembali menjalani laga uji coba setelah setibanya di Indonesia. Sementara itu, sebelumnya Bimasakti memang mengungkapkan bahwa Timnas U17 Indonesia selama menjalani persiapan di Indonesia ini akan ada 2 uji coba. Sebab para pemain diharapkan bisa beradaptasi dengan cuaca Indonesia setelah kembali dari Jerman. Melalui situs resminya, PSSI menginformasikan bahwa kandidat lawan dalam laga uji coba Timnas Indonesia adalah klub asal Rusia yakni Torpedo U17. Pertandingan uji coba tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 29 Oktober 2023. Hanya saja belum diungkapkan venue pertandingan antara Timnas U17 Indonesia versus Torpedo U17 bakal berlangsung di mana. Yang jelas uji coba ini dinilai penting untuk kembali mematangkan persiapan Timnas U17 menjelang Piala Dunia U17 2023 yang sudah semakin dekat. Erik Thohir update proses naturalisasi Jai Idzes dan Natan Coe Aon ke Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir terus berupaya mempercepat proses naturalisasi Jai Idzes dan Natan Coe Aon. Ia menginginkan kedua pemain tersebut bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keinginan Erik Thohir mempercepat naturalisasi Jai Idzes dan Natan tidak lain adalah demi meraih hasil maksimal di dua laga awal grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia memastikan persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga tersebut tidak main-main, apalagi di dua laga itu, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Laga kontra Filipina awalnya digelar terlebih dulu di Indonesia, tetapi jadwalnya diubah AFC karena di tanah air ada Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Erik Thohir menargetkan naturalisasi Jai Idzes dan Natan akan selesai pada bulan Maret 2024. Untuk Jai Idzes dan Natan sedang kita usahakan untuk bisa bermain pada Maret tahun depan, kata Erik Thohir dilansir dari FIFA Goal. Kendati demikian, bukan berarti Erik Thohir tidak berupaya untuk mempercepat proses tersebut. Ia sadar betul pentingnya kehadiran Jai dan Natan untuk Timnas Indonesia. Kalau bisa November ini, tentu lebih bagus. Yang pasti kita memang harus mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia di grup F bersama Filipina, Irak, dan Vietnam, ujar Erik Thohir. Shinta Yong sukses bawa Timnas Indonesia naik 28 strip di ranking FIFA hanya dalam dua tahun. Dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis FIFA pada Kamis 26 Oktober 2023, Timnas Indonesia naik dua posisi dari peringkat 147 ke 145 dunia. Squad Asuhan Shinta Yong naik dua posisi setelah meraup 16,95 poin tambahan di ranking FIFA Oktober 2023. Tambahan poin itu didapat setelah Timnas Indonesia dua kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pencapaian ini masuk kategori istimewa bagi Timnas Indonesia. Sebab, dalam dua tahun terakhir di bawah Asuhan Shinta Yong, Timnas Indonesia naik 28 peringkat yakni dari peringkat 173 ke peringkat 145 dunia. Di saat Timnas Indonesia berpesta pora, berbeda halnya dengan Malaysia. Squad Harimau Malaya justru turun tiga anak tangga dari posisi 134 ke 137 dunia. Sementara itu, Vietnam naik satu posisi dari peringkat 95 ke 94 dunia, dan Thailand tertahan di peringkat 112 dunia. Shinta Yong ungkap pesan yang selalu diberikan ke pemain Timnas Indonesia saat kembali ke klub. Seperti diketahui, setelah para pemain menjalani agenda bersama Timnas Indonesia, mereka akan kembali ke klub masing-masing baik di klub Indonesia ataupun klub luar negeri. Pelatih Timnas Indonesia, Shinta Yong mengaku selalu memberikan pesan kepada para pemain saat kembali ke klub masing-masing. Hal ini diutarakan Shinta Yong dalam podcast YouTube Kaisang Pangaret. Dia tak ingin kualitas pemain Timnas Indonesia menurun saat bermain di klub masing-masing. Ia menekankan kepada anak asuhnya supaya bisa menunjukkan apa yang sudah mereka pelajari selama berada di Timnas Indonesia, dengan harapan agar para pemain Timnas bisa membantu klubnya masing-masing untuk tampil bagus di kompetisi. Jangan lupa pelajaran yang diajarkan di Timnas digunakan, biar bisa bantu klub juga, ungkap Shinta Yong. Welber Jardim ingin Timnas Indonesia raih target tinggi di Piala Dunia U17. Pemain Diaspora Indonesia, Welber Jardim menunjukkan tekadnya yang tinggi saat bersama Timnas Indonesia U17 dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Welber tidak hanya ingin menjadi anggota tim peramai, tetapi juga membawa Timnas Indonesia U17 meraih prestasi tinggi di ajang bergengsi tersebut, setidaknya dengan lolos dari fase grup. Hal tersebut ia utarakan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Saya mau lolos grup, saya mau juara, ujar Welber dengan penuh semangat. Dalam grup A, Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bungtomo, Surabaya. Welber berharap para supporter akan memenuhi stadion tersebut untuk memberikan dukungan maksimal kepada Timnas U17, sehingga dapat meningkatkan motivasi para pemain. Saya mau kalian dukung tim ini dan kami bisa buat prestasi bagus di Piala Dunia, ujar Welber Jardim. Saya mau pertama, tidak juara, saya mau membuat kalian dari Indonesia, buat kalian support kita dari Timnas, buat kita main bagus di Piala Dunia. Terima kasih.